Ternyata memang ada jenis virus baru sebagai penyebab dari jumlah kasus yang tiba-tiba meledak. Halo Sobat Mi TV UI, akhir-akhir ini virus corona sedang menjadi perbincangan di dunia, juga di Indonesia karena virus corona dianggap sangat mematikan. Tapi Sobat Mi TV tau gak sih apa itu virus corona, bagaimana pencegahannya, dan juga penyebarannya? Apakah benar virus corona itu disebabkan oleh hewan seperti kalilawar dan ular? Kali ini Mi TV akan bertemu dengan Prof. Ari Dekan FKUI untuk mencari tahu apa sih itu virus corona. Kita ikuti Sobat Mi TV. Virus corona adalah salah satu virus yang menyebabkan infeksi pada saluran penampasan bawah, lebih tepatnya adalah pada paru-paru kita. Jadi pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus corona ini kita bilang bahwa dia mengalami pneumonia. Jadi mengalami pneumonia. Nah memang sekarang lagi in adalah karena ada tadi ditemukan suatu virus baru yang makanya disebut novel 2019 novel coronavirus, ya, huwan. Karena memang ditemukan atau sumber penyebaran pertamanya adalah di kota huwan, ya, jadi beberapa kasus, pneumonia, kemudian dilakukan evaluasi, ternyata memang ada jenis virus baru, ya, sebagai penyebab dari jumlah kasus yang tiba-tiba meledak, tiba-tiba menjadi wabah, yang mulainya dari Cina tersebut. Kalau tadi kita bilang bahwa memang di awal dicurigai bahwa ini tertular dari hewan, ya, jadi reservornya memang ada reservornya hewan. Tapi pada perjalanannya ternyata virus tersebut juga bisa menular dari orang ke orang. Ya, bagaimana? Karena tadi ada petugas-petugas kesehatan yang tertular. Bahkan ada satu seorang dokter yang meninggal akibat tertular oleh virus ini, yang tertular virus ini yang pada saat dia dapat, pada saat dia memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian juga virus ini juga menular antar orang, yaitu di mana tadi? Tadi ada satu kluster orang, ya, ketika dia kembali ke daerahnya setelah berkunjung ke wwan, ternyata dia menularkan kepada orang-orang sekitar yang close contact dengan mereka, yang sebenarnya tidak berangkat ke wwan, gitu loh. Jadi ini sebagai contoh bahwa memang dia bisa menularkan dari orang ke orang, tadi dari antara pasien ke dokternya dan antar keluarga, gitu. Ya, yang menjelaskan dari data-data yang ada, yaitu dari juga yang direport oleh saintis China yang dipublish di Lancet, itu salah satu jurnal ternama dunia untuk bidang kedokteran, itu disampaikan bahwa tertular itu kontak langsung, artinya dari droplet dari udara. Ya, jadi bahwa ketika misalnya dia batuk atau dia bersin dan kebetulan dia ada di kebicaraan situ, maka dia bisa terhirup oleh virus tersebut dan dia bisa tertular oleh virus tersebut, sehingga juga mempunyai gejala klinis yang sama pada penderita yang menyebarkan virus tersebut, begitu. Ya, jadi kalau kita bicara soal terjadinya penyakit, memang ada tiga hal. Pertama adalah daya tahan tubuh, kemudian jumlah virus, ya, kemudian faktor lingkungan. Oke, kan tadi sumber penurunan itu ada di situ, berarti jumlah virus memang cukup tinggi di situ. Kemudian kita juga tahu, ternyata tidak semua orang yang terpapar juga kena oleh infeksi virus tersebut. Artinya apa? Pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik, dia tidak tertular. Jadi intinya adalah daya tahan tubuh yang baik. Kalau daya tahan tubuh kita baik, mudah-mudahan kita tidak tertular oleh virus tersebut.